Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di channel youtube saya, nama saya Kevin Syili dan pada channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis daripada cryptocurrency jadi kalau kalian suka crypto, pastikan to hit the subscribe button dan jangan lupa to leave your thumbs up jika kalian suka dengan konten pembahasan di video ini pada video kali ini kita akan bahas tentang pergerakan bitcoin hari ini itu adalah hari minggu, sekarang tepatnya pukul jam 7 lewat 50 menit sebenarnya saya sudah memberikan update melalui instagram saya tadi tepatnya sekitar pukul 5 pagi teman-teman ya atau sekitar 2 jam yang lalu dari sekarang dan itu berarti kisaran kurang lebih jam, ya setengah 6 jam 5 lah teman-teman jadi saya kasih tau infonya adalah the market start slowing down near the resistance di kisaran level 34.000 sampai 35.000 dollar teman-teman lalu saya adjust sedikit dan akan saya update melalui video ini so far posisi long saya masih ada sisa dari yang kemarin saya udah take profit sebagian mungkin kayak 30-40% jadi ini sisanya 50-60% lagi masih ada sekitar 600% gain yang masih saya hold karena saya masih cukup confident untuk penguatan yang akan terjadi terhadap bitcoin jadi kita akan bahas satu persatu teman-teman dari time frame dailynya dulu nah untuk time frame daily so far kita ngeliat ada penutupan yang cukup bagus teman-teman jadi seperti yang kita sudah bahas di video kemarin dia membentuk semacam 3 river morning star teman-teman ya ini adalah salah satu pattern yang cukup bagus atau pattern yang cukup positif untuk wait a second ya ini adalah salah satu pattern yang cukup bagus dimana bertanda adanya downtrend reversal pattern nah sementara kondisi kita kan sebenarnya kemarin itu sempat mengalami penurunan yang cukup signifikan teman-teman jadi sebenarnya gini kita gak perlu terpaku dengan downtrend reversal pattern gitu dalam arti sebelumnya harus dari downtrend gitu gak juga tapi pada dasarnya gini logiknya yang perlu teman-teman tangkep yaitu larger down candle representing selling acceleration artinya sellernya banyak terus doji atau ya hammer atau apapun itu intinya menyebabkan bagi psikologis market itu adalah menunjukkan adanya ketidakpastian atau keragu-raguan terhadap kondisi yang sedang terjadi dan kalau misalkan pressure-nya dari atas otomatis kan kalian lihat ketika terjadi doji berarti ada volume buyers yang menyamakan secara volume itu dengan posisi sellernya yang lebih strong itu teman-teman dan di counter dengan long white candle yang artinya merepresentasikan bahwa buyers itu udah taking control atas marketnya teman-teman jadi itulah yang terjadi terhadap si 3 river morning star ini nah yang perlu kita lihat adalah 1 candle konfirmasi lagi seperti yang dituliskan disini teman-teman nah ini ya confirmation candle jadi kita butuhkan 1 kali confirmation candle lagi untuk memastikan dan mensecure bahwa bitcoin itu akan mengalami penguatan dan itu harus ditandai dengan penguatan pada hari ini teman-teman let's say kayak gini candle-nya kurang lebih oke nah yang menjadi masalah adalah kita itu dekat dengan exponential moving average 50% dan juga dekat sekali dengan si sorry itu tadi maksud saya fibonacci retracement 50% dan ini adalah exponential 21 atau periode 21 yang sekarang ini menduduki posisi di kisaran kurang lebih 34.950 dollar teman-teman dan itu akan menjadi resistance kuat yang kemungkinan harus kita break out dulu untuk kita melihat potensi penguatan dari si bitcoinnya nah so far kita ngeliat good newsnya adalah dia ketahan di level fibonacci 61.8% di 33.431 jadi ini juga merupakan satu pertanda baik karena kita berhasil bertahan di atas golden ratio daripada si fibonacci oke nah lalu teman-teman kalau misalnya kita zoom out sedikit kalian bisa lihat disini bahwa ada yang namanya descending channel ini ya dan ini sudah terbentuk dari kisaran tanggal 10 Mei jadi kalau misalkan kalian lihat disini kita sudah berhasil break out dan setelah kita break out daripada si descending channel itu ini kan resistance terus resistance finally kita break out disitu lalu kalian lihat progress yang terjadi adalah dia retest terhadap si level resistance lain ini dan dia kembali terpantul teman-teman nah ini adalah satu indikasi positif bagi pergerakan bitcoin karena seperti yang saya sampaikan juga di beberapa video yang lalu kalau misalkan kita tambahkan MACD ya MACD ini kondisinya adalah positive divergence teman-teman sementara posisi marketnya itu mengalami penurunan gitu ya kurang lebih dan ini artinya kita bisa melihat adanya potensi rebound untuk si bitcoin dengan catatan dia harus close di atas exponential moving average 21 nah ada skenario berikutnya yang akan saya tunjukkan ke teman-teman semua dan ini merupakan potensi ya jadi belum tentu bisa bener-bener terbentuk seperti ini tapi saya lihat disini berpotensi membentuk semacam falling wedge pattern teman-teman jadi kalau misalnya saya ganti warna ini menjadi warna merah dan ini broadening wedge-nya ya kita sementara kita hilangkan terlebih dahulu kalian bisa lihat bahwa si market ini membentuk semacam falling wedge pattern teman-teman nah untuk falling wedge pattern sekali lagi saya review ya falling wedge pattern merupakan satu potensi breakout-nya itu kecenderungan adalah bullish untuk market biasanya seperti itu bisa datang dari downtrend terus dia terbentuk falling wedge pattern dan breakout dan menuju penguatan teman-teman dan inilah yang salah satu yang berpotensi terjadi terhadap bitcoin saat ini karena dia sepertinya tampak membentuk falling wedge pattern dari resistance yang tertahan dan support yang tertahan di level-level ini oke nah kalau misalkan ini benar-benar terjadi teman-teman maka kita harus lihat dia mempertahankan level ini sehingga kita bisa lihat dia berpotensi breakout by the time dia mencapai level atau titik yang penting ini teman-teman ya jadi ini semakin lama semakin menyempit sebenarnya kalau kalian lihat jadi kalau misalkan secara tidak langsung kalian juga akan menyaksikan bahwa si bitcoin ini mungkin akan membentuk semacam asymmetrical triangle ya teman-teman ya atau ya teman-teman boleh bilang ini bullish pattern bearish pattern ya intinya symmetrical triangle itu menunjukkan adanya ketidakpastian terhadap kondisi market jadi dia tersideways disana tidak kemana-mana dan the best option untuk trade condition seperti ini adalah ketika breakout either atas atau bawah teman-teman jadi either long atau short keduanya bisa sama-sama taking profit kalau buat teman-teman yang mainnya di spot mungkin kalian bisa beli BTC down ya kalau misalkan seandainya dia breakoutnya ke bawah oke nah itu so far update seputaran Bitcoin di time frame daily nah saya akan juga review di time frame 1 jam teman-teman seperti yang kita sudah bahas kemarin ya kondisinya itu adalah dia breakout daripada si descending channel disini teman-teman lalu membentuk semacam symmetrical triangle itu juga sudah saya sampaikan melalui video kemarin teman-teman atau melalui instastory jadi buat yang belum follow instagram saya bisa follow instagram saya karena saya akan update disana teman-teman saya kasih tau by the way ada ascending triangle nya ya di kisaran level ini dan terjadi breakout nah itulah mengapa reason kita mengambil long dan juga mempertahankan long position kita nah sekarang teman-teman ini saya buatkan lagi chart nya yang lebih bersih lagi kalian bisa lihat kondisinya saat ini terakhir itu kan adalah si ascending ini ya ascending triangle ya sebentar saya input dulu oke ini ya ascending triangle terakhir kali kita melihat terjadi breakout disini teman-teman dan sekarang potensi pergerakannya saat ini itu adalah terkonsolidasi teman-teman di kisaran level Fibonacci 23,6% dan juga 38,2% nah kalau misalkan lihat kondisi seperti ini ini kan adalah Elliot Wave Theory ya saya sering menggunakan Elliot Wave Theory ini adalah Wave 1, Wave 2, Wave 3, Wave 4, Wave 5 dari impulsive wave, sub wave kecil sehingga membentuk Wave 1 lalu terjadi ABC correction dan terbentuklah Wave 2 nah untuk membentuk semacam Wave 3 daripada si Elliot Wave Theory teman-teman kita perlu melihat si market ini membentuk semacam Wave 1, Wave 2, Wave 3 dan seterusnya nah kalau misalkan dengan kondisi ini kita akan gunakan Fibonacci Retracement dan biasanya dia akan terkoreksi itu kisaran level 50% atau 61,8% dan 38,2% berarti itu berada di kisaran level sini kurang lebih teman-teman sorry saya balik aja biar lebih enak lihatnya nah ini ya kurang lebih ya berarti kita berpotensi melihat si Bitcoin hari ini akan ngetes either itu level 34.000 33.000 atau 33.400 dollar teman-teman sementara kalau misalkan dia successfully langsung naik lagi teman-teman berarti good banget karena kita bakal melihat si kondisi Bitcoin ini itu melewati sebentar teman-teman oke 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 nah ini ya collection sorry teman-teman agak delay nah ini ya kondisinya teman-teman ya jadi wave 1 itu supposed to di atas wave 2 teman-teman so far seperti itu berdasarkan Elliot wave theory tapi satu hal yang bisa saya pastikan adalah Elliot wave theory itu merupakan kondisi dia yang bisa kita katakan sebagai fleksibel teman-teman ya jadi potensial wave 2 mungkin bisa jadi berada di kisaran level ini kalau kita mengalami koreksi oke nah so far itu yang bisa saya update seputaran Bitcoin jadi teman-teman tetap harus berhati-hati terhadap risk downside pressure-nya karena kita juga berada di atas daripada si falling wedge pattern resistance line oke so far itu update saya seputaran Bitcoin nanti akan saya update lagi melalui video berikutnya juga karena akan saya update berdasarkan time frame weekly-nya thank you so much for watching if you guys like this video leave your thumbs up and don't forget to subscribe this channel thank you so much and I see you guys again in the next video cheers cheers